harapan orang tua itu memondokkan anaknya di pondok pesantren itu bukan hanya semata-mata mencari ilmu tapi juga mencari barokah, mencari ridho dan doa dari seorang guru atau kia karena barokah, ridho dan doa dari guru inilah yang akan selalu mengalir pada diri setiap sang santri dan akan dibawa pulang ketika setelah boyong atau berhenti dari pondok jadi, sehingga tidak perlu dan oleh barokai, oleh ridho kalau sudah di ridho, insyaallah apa-apa itu menjadilah lancar ini suatu ketika ini wonton wonton salah setunggal santri ada salah satu santri ini yang mau boyong, berhenti di pondok pesantren, sidoki, sidoki pamit boyong, akhirnya sawan kepada hadratus sheikh kiai ahmad nawawi al mafur al mafurlah dengan beribu harapan, keinginan agar berkenan kiai mendoakan si santri ini yang mau boyong ya mendoakan si santri ini yang mau boyong kiai gitu akhirnya setelah sawan kemudian salaman kepada hadratus sheikh kiai ahmad nawawi tanpa diminta keinginan si santri ini kiai pun langsung berkenan mendoakannya ya saya doakan kamu semoga menjadi orang yang ah yang ahlim buh, didoakan seperti itu sama kiai ahmad nawawi untung santri ini yang didoakan sama kiai jarang soalnya lho tanpa disadari si santri ini meneruskan perkataan kiai dawuhnya si santri ini tak langkong doa gimantar soki boi si santri ini menambahi dawuhnya si santri minta didoakan agar menjadi orang kaya saja gitu katanya si santri jadi mohon maaf saya mohon doa agar biar jadi kaya saja itu katanya si santri singkat cerita sama biaya didoakan mudah-mudahan jadi orang alim tapi si santri ini minta didoakan jadi orang kaya lundalalah ternyata ketika boyong pulang dari pondok si santri tadi ini menikah dengan salah satu putri dari seorang kaya punya pondok punya lembah lembaga bingung akhirnya dulu ketika mau boyong didoakan jadi orang alim malah minta didoakan jadi orang kaya kenyataannya sekarang mempersunting anak seorang kaya punya pondok punya lembaga disuruh ngajar akhirnya si santri ini si santri ini kembali lagi kepada kaya inawawi sawan lagi kepada kaya inawawi kaya inawawi setelah menikah ini kemudian dengan tanpa disangka sebelumnya sesampai di dalam kaya inawawi ia meminta doa agar dijadikan orang alim saja akhirnya ditarik kembali anu yai doa kaya inawawi doakan saja supaya menjadi orang yang alim untungnya sarang kaya inawawi ini didoakan mudah-mudahan jadi orang yang alim ini makanya kaya inawawi ini mukha syafah sudah tahu ke depan yang baik yang cocok untuk santri ini bagaimana makanya pentingnya mendapatkan ridha dan doa dari seorang guru mudah-mudahan hadratus sheikh Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil ditempatkan di tempat yang terindah di sisinya Allah Al-Fatiha